saya sering berbicara, Pak Baha, kemalesan berpikir, kok didukung? jawab saya seperti ini kamu spikulasi, kok minta didukung? kamu yang berani nebak artinya, itu juga spikulasi spikulasi, sesuatu yang tidak perlu nebak, didukung ya sama, iya ya sama, yang anak ini tidak perlu didukung jangan katakan, kalau kamu berani memikir itu, terus berani benar itu tidak orang berani berpikir, itu artinya berani spikulasi wani spikulasi, bahasa kasari, wani ngawur faham ya? faham ya? wani spikulasi, bahasa kasari, artinya wani apa? ngawur wani ngawur, saya juga berdukung faham ya? kalau mau tawaduk, kalau kekiru kuliru itu tidak apa? tawaduk, paling banter, dari ini bodoh bodohnya ngawur, itu parah ngawur jadi bodohnya ngawur, itu parah ngawur? bodoh itu tidak apa? wani bodoh di Indonesia, itu negara-negara berangkrut tapi tidak ada yang ngawur, wani negara di kemplang, itu bangkrut kabang jadi bodoh, jadi ngawur, itu parah ngawur ngawur wani jadi petani, lugu kabang, di Indonesia, saya makan jadi tidak ada yang ngawur, cara melolak hasil panen wani sekelaparan, kabang ya alhamdulillah, disini ngomongin terus selama ini saya tidak pernah mikir kalau spikulasi itu tidak apa-apa ya makanya saya bilang, spikulasi itu tidak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim surat-surat makiyah ini satu dan lima dan telung puluh ayat termasuk patang puluh berarti satu patang puluh kalih ayat itu satu telung puluh ayat bismillahirrahmanirrahim maknanya pun yang paling dinut banyak mufassir Allah mengikuti Allah yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata Allah yang berkata yang berkata Tuhan subhanallah 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 supaya jadi berat siro supaya jadi repot siro atau berat siro bimaklan perkara faal takang lakoni siro bakdanuzulihi sa'usai turuni quran akhirnya termasuk repot mintuli qiyamika sangking suwene qiyam siro jumeneng siro atau ibadah siro sangking suwene ibadah siro bisolat kelawanan yang menurut itulah yang dikurangkan suwene yang dikurangkan suwene ibadah siro Muhammad Ila tazkirotan limai yaqsa Ila hakin anzil nahu Tetapi ini nurana yang sunhu yang kur'an Tazkirotan Kur'ana ngekai pepengat Ngekai iling-ilingan Ngekai memori ulang Iling-ilingan Bihik lawan kur'an Ngekai ulang Ngekai pepengat Timan maring wong yaqsa Kami mental sosial sepaman Kami ini mental sosial Kami ini mental sosial sepaman Yaqafu tegasi mental sosial sepaman Allah ya'in Allah Tanzilan Uta'i kor'an Kelawan dan turun Badalu menalafi bifi ilihi An-Nasibillahu Kami nasoknya maring lafad tanzilan Miman saking zat Kho'lako Kami menciptakan Kami gawe Kami mujudna sopaman Al-ardo yang dunia Wassamawati landat Sengmujudna pera-pera langit Al-Ula Duhur Atau yang tinggi Jam u'ulian Kau kubur wa kubur Wa'u ti'awwai'u ar-Rahman ku Allah sing rahman Alal arsi Kang ingatasi aras Wa'u ti'aras Filhukhati in dalam Lughat Ushari Ulmaliki Iku Dadi Singkasanane raja Istawa itu istiwak Sopo Allah Istiwaan Klan istiwa Munggah Atau bertahta Yali Kaukang layak Istiwa Atau bertahta Kaukang layak Lughat Tetap Kedih Allah Mauti 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 Samawati Dalam Pura-pura Langit Wamalan Mauti Filti Dalam Dumi Wamalan Mauti Bina Humah Antarane Samawati Aret Minal Makhluk Koti Sang Pura-pura Makhluk Wamalan Mauti Tahtas Sarok Ono Ini Sore Tanah Paling Dalam Ya Mauti Sarok Atura Buku Lemah Tanah Paling Dekat Kera Bumi Itu Wamalan Mauti Berkata Dan Kerasa Buku Bumi Singkitu Lianna Lianna Sarok Tahtah Muta Lianna Krona Satam Al Araw Bin As Sampani Tahtah Tahtah Sarok Wain Tadjhar Lamun Banterna Siro Bilkawli Kelawan Pengucapan Fizikrin Yang Dalam Dikir Aw Dua Yang Dua Dua Mata Sampani Dua Semoga Anil Jari Sampai Banter Banteran Bihi Bilkawli Mergane Fa'innahu Mata Sampani Allah Ya Alam Buku Perso Sampai Allah Perso Asyir Barang Rahasia Wah Akhwalan Barang Sampai Min Sampai Ikilah Al Kau Aiman Tegasi Perso Poy Kha Dasat Yang Kham Bebisian Yang Kham Berenjit Bih Klanm Puan Nafsu Berenjit Apa Malam Hadis Lalu Ngomong Nafsu Kih Klanm Malam Fala Tadjahat Mungkau Jom Mayah Sira Nafs Saka Ngawak Dewi Sira Biljahri Kelawan Banter Bantu Banter Zikir Allah Utawid Nura Koran Allah La Ilaha Rana Pengirankan Wajib Disembahiku Mujud Ilahu Kecuali Allah La Ilaha Rana Pengirankan Wajib Disembahiku Mujud Ilahu Kecuali Allah Lahul Asma Al Qusna Lahul Tetap Kedih Allah Al Asma Utai Piro Piro Asma Mungkau Mungkau Lahu Tetap Kedih Allah Al Asma Utai Piro Piro Nama Utai Piro Sebudan Al Al Husna Yang Agung Ayat Tis Atu Degese Song Wat Is Unalan Sang Angguluh Al Waridu Yang Tum Mungkau Biha Kelawan Al Asma Il Husna Al Hadith Su Hadis Al Husna Telafat Husna Mu Annas Al Ahsan Dedi Mu Annas Al Ahsan Wahal Ataka Hadith Musa Wahal Ataka Teman Teman Taka In Shiro Muhammad Apa Hadith Musa Cerita Tentang Nabi Musa Ataka Hal Itu Bermakna Adhru'an Al 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 di dalam ini ketemu di dalam perjalanan yang akan di dalam perjalanan yang menuju dari mesir ini saat ini, ini hanya anas di dalam perjalanan yang menaruh yang menaruh tidak ada yang menaruh yang menaruh akan menaruh yang menaruh yang menaruh karena bahasanya kelahan satu dunia satu latihan, satu potongan satu nyanyakan, satu nyalaan ada sifatnya latihan dalam kepala ini sumbuk publik ini, ada udin atau kayu ada ajidu itu merupakan ala nari di atas di geni hudan yang bertunjuk jadi dia yang bertunjuk ya dulu kita menunjukkan al-hadi di atas di atas jadi mencari-telan kutugi kelahan saja dunia 선atりました perjanjian ini sampai sejarahnya meantikan sosial ya sejarahnya itu berkutama Muslim diundang sopamu saya Musa di Musa ini saat teman-teman dikasri hamzah bitakwilinu dia bikilah fatiha bitakdirilba ini saat teman-teman dikasih anak yang dikasih takhidun liya imutakalim itu rebugah itu pengiran siroh fakhla'na'alaih mongkonya peluang siroh alaika insandalluruh siroh innaka bilwadilmuqaddas itu saat teman-teman dikasih Musa itu bilwadilmuqaddas itu ada lembah yang suci yang sucikna ilmuqaddas itu lembah yang sucikna wilmuqaddas itu lembah yang diberkai tuan itu lembah tua badalon awaqubayani ditanwin watarkihi masrufun biktibaril makan waghairu masrufun ditanis biktibaril buka'ah kelawan menghitung tanah ma'al-alamiah serta alamiah waknaw tingsun awa yukhtartiku milih insun kaing sirohi Musa mingkau mika dibanding kaum siroh fastamiya mongkau ngerungokna siroh Musa lima malam berkoro yukha kandhin wahi anabu ma'ilai kamari siroh minni sanggih insun innani anawahu la ilaha illa ana fa'budni wa'akimish sholatali zikri innani saat temen insun ana insun Allah wa'allah la ilaha warna pengirankan wujud ikum wujud illa ana kecuali insun fa'budmongkong ibadah sirohnya insun wa'akimlan ngelakonya siroh as sholat di zikri karona iling insun fiha in dalem sholat pun roh teranggungih ini masalah termasuk surat singkulopilih diantara surat-surat singkulopilih surat toha biasa ini pun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket ini itu surat toha dengan surat yasin banyak riwayat keunggulannya surat toha termasuk riwayat riwayat hadis bahwa Allah ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat toha surat nabuah yasin nabuah ta'ala qora'a toha wa yasin qobla ayyakhluqas samawati wal artubi alfai amin sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi ini Allah ta'ala tidak ada tradisi mas toha kalian yasin tentu hadis itu ke riwayat ke dalam riwayat ada yang setuju ada yang tidak tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat yasin toha itu punya posisi khusus ini dari segi riwayat dari segi mana kalau terangkan awa ilu suwar ini di ngaji ilmi yari ini awa ilu suwar alif lamim toha yasin nun dan sebagainya untuk amannya memang hampir semua mufasir itu sepakat ditahsiri namun awa ilu suwar awa ilu suwar tapi untuk yasin dan toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ayah muhammad jadi begini ya yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas misalnya mereka repot mereka mikir repot tapi untuk toha dan yasin itu secara istiqmal itu keyakinan ulama tetap muhammad buktinya secara istiqmal misalnya tiba-tiba ala toha rasulillah ala yasin habibillah artinya secara istiqmal ya sudah didedikasikan sudah diperuntukkan itu kanjeng hati jadi ini Allah sendiri dipraktiknya praktiknya secara istiqmal toha dan yasin sudah diperuntukkan kanjeng hati buktinya kita semua selawat ala toha rasulillah ala yasin ala yasin apalagi secara siakul kalam ya secara siakul kalam ya setting ceritaan ini jelas-jelas menuju muhammad misalnya toha ma'anzirna alaika yang mengatasi sirotoha ka alqur'an dan tentu orang yang kena hitob ka itu yang terkait qur'an tentu nabi Muhammad jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istiqmali toha mesti mengarah atau menuju ganti nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam dari orang sallallahu itu daripada resiko keliru semua ini apa 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 itu tradisi itu tapi kemudian yang eronis di kampus-kampus tradisi jalan itu dikritik jadi dimasuk kemalesan berpikir ini itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalesan apa berpikir aku sering debat kemalesan berpikir kok didukung jawabku kamu spikulasi kok minta didukung kamu yang berani nebak artinya itu juga spikulasi spikulasi sesuatu yang tidak perlu nebak didukung ya sama iya ya sama yang anak ini tidak perlu didukung jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu tidak orang berani berpikir itu hanya berani spikulasi wani spikulasi itu bahasa kasari wani ngawur paham 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 wani spikulasi itu bahasa kasari artinya wani ngawur wani ngawur itu juga paham paham kalau anak tawaduk yang keliru keliru itu tidak apa tawaduk paling banter daerah ini bodoh bodoh yang ngawur itu parah ngawur jadi bodoh yang ngawur itu parah bodoh itu tidak tapi orang bodoh dari indonesia itu negara-negara berangkrut tapi tidak ada yang ngawur orang negara dikempel itu bangkrut jadi bodoh sampai ngawur itu parahnya ngawur orang jadi petani lugu kawur orang Indonesia saya makan jadi tidak ada yang ngawur cara melolak hasil panen orang sekelaparan ngawur ya alhamdulillah dosen yang ngomongin itu terus tupat selama ini saya tidak pernah mikir kalau spikulasi itu ngawur makanya saya bilang spikulasi itu tidak ngawur makanya saya katakan tapi meskipun demikian terus kalau terasa meskipun demikian ya Allah A'lamu dimurodi apa ada awak ilusuar tertentu yang mudah ditebak terutama yang secara istiqmali telah dipakai dari generasi ke generasi itu surat untuk toha dan yasin memang istiqmalinya jelas-jelas ala toha rasulillah ala yasin habibillah apalagi siakul kalam mengarah ke sana misalnya yasin wal qur'anil hakim terus yasin kan yasin kan yasin kan yasin 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 bisa ditebak karena yakin bisa ditebak secara benar tidak spikulasi makanya ulama-ulama secara istiqmali untuk yasin dan Tuhan berani ala toha rasulillah ala yasin habibillah sudah demikian ada riwayat hadith shulkaih bahwa nabi sering saya punya nama banyak anal khashir anal aktif anayasin anato termasuk yang disebut nabi anal khashir anal aktif anayasin anawah sehingga sudah klop artinya secara istiqmali memang begitu siakul kalamnya juga begitu secara riwayat juga mengarah ke kanji nabi Muhammad s.a.w. mengikut dari segi maknanya terus ini dawai pengiran ma'anzalna alaihkal qur'an ahli tashqq bahwa qur'an dengan makna al awamir wannawahi ini ini al qur'an dengan makna al awamir wannawahi ada banyak perintah ada banyak larangan tentu itu secara teori itu membebani nabi yang membebani nabi nabi ketika raja bertitah masih ada barang itu tidak penting itu bagi yang dititai itu termasuk super penting misalnya raja ingin rokok rokok barang itu tidak penting ini bagi sidikongkong itu pelayan padahal merantuk rokok tapi karena yang menyuruh nabi raja menjadi sesuatu yang penting bagaimana saya membayangkan seorang muhammad yang berhadap-hadapan sama khitabi Allah subhanahu wa ta'ala kayak apa siksanya secara psikologi sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa segalanya itu dipaksakan ideal dipaksakan apa ideal sehingga dalam banyak riwayat kancing nabi sholat ini ini jadi peringatan yang terlalu khusus untuk sholat itu untuk sikil lorok itu sangat enak-enak karena selain dan malah enak-enak jadi benar-benar seram benar-benar seru mau sikil lorok kalau sholat sholat sikil lorok itu sangat enak enak-enak karena ini riwayat-riwayat wali sana misalnya tipa'e, telaca'e, sunan bunang itu harus sikil lorok kadang tidak ada karena itu karena itu panggunaan sholat kalau sikil lorok itu sudah jadi tradisi sholat itu yang seru tidak harus sikil lorok sikil lorok tidak seru maksudnya itu biasa-biasa ya faham jadi kita tenang sehingga nabi yang seru maksudnya yang tambah hebat tambah seru itu menunjukkan dengan panggunaan kalau sholat tidak ada sikil lorok tidak ada sikil lorok tidak ada sikil lorok tidak ada sikil lorok sholat tidak ada sikil lorok akhirnya panggunaan saking tahu hati saking kepinginnya untuk tawaduk kepada Allah segalanya serba spesial termasuk cari paling susah akhirnya kalian panggunaan oh rakudu maksudnya sholat oh itu rakudu kalau itu kalau kita buka jenisnya khusus itu tidak sendak kalau tidak ada sikil lorok tidak ada sikil lorok jenis khusus itu sudah otomatis tidak ada sikil lorok jenisnya khusus sampai kukar kukar tidak ada sikil lorok faham kalau Nabi tidak ada sikil lorok maksudnya sholat tidak ada sikil lorok belum jumlah waktunya panjang sekali sehingga Allah orang yang ada maksudku Quran yang tidak terlalu banyak itu tidak perlu ditat-tat-tat apa? bil ibadah mintul iqiyamika bisolatin sudah solatnya panjang pakai hanya kaki apa? satu ini zaman Allah ceritaan itu bagian dari tat-ababimah fa'alta Nabi menyisahkan diri tapi lebih dari itu sebetulnya menghentikan para ulama dan ada ayatnya maksudnya ada ayat Quran di luar itu ada masalah yang lebih urgensi lebih parah bahwa ketika Nabi mendapat waksi untuk dakwatun nasil Allah supaya manusia itu baik supaya manusia itu soleh itu Nabi terseksa betul karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia cara agama Kristen menyelamatkan domba-domba yang Tersesat panggil cara terminologi Kristen dari ini sampean-sampean domba-domba yang Tersesat semua Nabi tentu ingin menyelamatkan domba-domba yang Tersesat yang paling tersesat itu paman-paman yang pusing jadi kayak Kiai di partai paling balik yang pusing paham ya uang paling pusing kalau dilawan keluarganya apa? ya Tersesat akhirnya Nabi mulai prestasi mulai prestasi karena beliau itu karirnya seorang Nabi penyelamat umat dari kesesatan yang paling sesat itu donaturi abu tolib meleset abu tolib abu jahil abu lah paman pusing ini disebut la'allakabahi'un nafsaka mungkin matku itu frustasi nanti merusak apaan dewe mereka Allah yang mu'minin karena mereka mereka tidak iman bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau karena Nabi bingung karena saya sering konca pola singalim tidak kandang jadi saya tidak berhenti karena yang ngomong Islam itu apa? Islam itu shalat shalat lima itu islam jadi saya rasa ngomong liat jadi saya sakit jadi saya rasanya berhenti itu benar santri itu tidak khusus ini pendek itu semangat shalat kebeli 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 lagi rasanya tidak ini ngomong awrat kebeli 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 sangat mengharamkan khusus teman-teman itu tidak prospek itu tidak prospek ke depan bahaya bahaya bagi keberlangsungan kebersamaan bahaya rata-rata kita mondok kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam saya tidak salah itu yang bapak dikub itu tidak masalah bapak itu selamanya takwa tapi kita itu Islam tidak 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 yang tidak tidak masyarakat dikub karena tidak 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 terlihat kadang kita punya orangtua yang risiko itu makhluk sepeda makhluk tidak dan dan rizkinya kacang kemai misalnya dari awal ngomong-ngomong falyakul kheron awliya smut bapak menang mati rizkinya ke maklarat jadi pribumisasi islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting kenapa? nanti nabi mau tahu meriang gara-gara ini nyaratnya dia nyongkau ini tidak di nabi terus sukses dakwai paman-paman ini malah yang balik paman-paman meriang nabi ruwak jadi orang yang tertarik gambel-gambel gilal, amar, kira-kira tertarik akhirnya pengikuti nabi pengangguran-pengangguran nasibnya orang jelas ngomong nasibnya jelas tidak tertarik dengan orang maafan itu dengan gerakan tertentu orang tertarik saya ini juga di 2 miliaran perusahaan besar orang tertarik jadi harusnya orang tertarik tidak ada orang maafan itu tidak tertarik jadi demo-demo reformasi juga tidak tertarik meskipun ya banyak juga orang-orang maafan yang tertarik meluruskan tapi kan lipat parlemen atau lipat media kalau demo tetap mikir mobil tidak terlalu raguat di lapangan mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya tapi orang juga tetap lewat parlemen lewat media menulis koran itu saja untuk tulisan artikelnya dibayar itu untuk badi itu sudah sunnatullah dan yang paling berat di alami rasulullah juga sayyidina ibrahim juga semua nabi ini sudah diperingatkan ini sudah di diangsa ini tidak mesti keluarga nabi nuh di buju yang bapak nabi ibrahim di bapak yang bapak nabi nuh di anak yang bapak nabi muhammad juga paman-paman sebagai orang tua paman penting orang paman tidak kandung mungkin kalau kita punya bapak kandung itu paman bapak ramah salah karena kita hanya berhubungan dengan bapak nabi nabi paman yang berposisi itu bapak jadi itu fungsi susah kalau tidak ada di kia yang alumni bapak itu rasa susah itu biasa itu ringan ringan misalnya ke intruksi PKB kalau santri meleset P3 itu ringan sekali sangat apa sangat ringan karena semua ujianya nabi itu mesti ada internal yang bapak kayak apa susahnya nabi nuh dia punya istri yang bapak nabi ibrahim azar bapaknya nabi muhammad paman paman-paman akhirnya mereka tersiksa hampir frustasi secara naluri bahsarnya hampir frustasi terus ngetikannya Allah ta'ala jangan jangan risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak jadi gampangannya risalah dengan suara Allah didengar bahwa aturannya Allah harus didengar bahwa aturan Allah itu harus apa didengar mulai kesunatan para ulama para pakar para intelektual harus ngomong terus kebenaran meskipun enggak dilakukan harus diomongkan terus sekali kebenaran didiamkan entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi maka Allah akan mencabut barokatul ardu dan pasti akan terjadi perharap besar pasti terjadi kiamat dan itu kebenaran itu harus diomongkan terus kita harus ngomong terus saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawa itu saya bilang kini seorang kelama itu sudah ada unsur periman saya juga ngomong terus kebenaran kita harus mengandalkan apa yang ngomong terus kita harus mengandalkan kita harus mengandalkan kita harus mengandalkan apa yang mengandalkan begini saya punya hadis sukhayah dari riwayatnya Imam Ahmad Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antas zalim sekarang begini misalnya contoh paling mudah yang kita mendapat berkah contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini sebetulnya atas nama etika jawa ya etika jawa kita mau ditanggalkan lontek itu sahangannya secara etikawis urusannya dewi-dewi perusaha tidak ngomong itu lontek, sundel semua tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lontek itu kelontekan dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lontek itu sundel untuk orang WTS itu lontek atau sundel artinya apa? orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lontek atau sundel dan ini baik bagi agama bagi keberlangsungan moral karena masih ada yang menjijikan proses-proses yang salah meskipun kita sebagai ulama sebagai tokoh masyarakat tentu mereka kita kasih ruang taubat juga kita kasih hak-hak sebagai martabat sebagai manusia manusia tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lontek sundel atau apa ini rumah nontonan sehingga apa? dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lontek orang inginya itu dagang secara baik-baik orang inginya jadi PNS secara baik-baik orang inginya dapat uang lewat ternak secara baik-baik karena mereka tidak mau resiko mengambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat bayangkan bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita orang yang lontek yang sundel dibahasakan itu hak asasi sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lontek sundel setiap perilaku sosial dianggap hak asasi dan itu awal dari tidak ada agama awal dari tidak ada agama karena kemudian yang ternak yuk hak asasi yang lontek dianggap hak itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral dan negara juga nanti repot artinya apa sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan maling darani maling lontek darani lontek itu menolong menolong agama karena dengan stigma dengan pelakupan-pelakupan masyarakat yang jelek perilaku ini dianggap cici dengan dianggap cici agama bisa jalan artinya bisa jalan ya kan karena si A yang lontek itu dihujat masyarakat yang lain-lain tidak pernah ingin cita-cita jadi lontek sehingga masyarakat akan bahkan mungkin anaknya lontek sendiri karena tahu nasib ibunya dihujat juga bercita-cita tidak jadi apa lontek coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat ibuku begitu juga tidak ada apa-apa paham makanya lontek dan apa akan sudur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lontek karena sama lontek saling tidak mengatakan tabu paham makanya aman lalu ini kukulot terkenang di hadis riwayatul Ahmad Allah tidak mencabut barakatul aruti sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu nah risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar salah dikatakan salah tidak harus gul tidak harus nopo gul misalnya begini saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram bunga bank itu haram meskipun pakar-pakar ekonomi pakar perbankan akan mengatakan Helsing mustahil sebuah sistem keuangan tanpa nopo tanpa nopo bunga tanpa bank itu mohal tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus riba itu haram terima kasih 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 terima kasih